Hai guys, kita udah bahas gimana sih semuanya strategi untuk memilih jurusan kuliah di SBMPTN. Nah selain SBMPTN, ada jalur lain untuk kamu masuk PTN dengan cara SNMPTN. Buat yang gak tau, SNMPTN adalah salah satu cara kamu untuk masuk perguluan tinggi negeri tanpa tes. Jadi yang dilihat di sini adalah performa kamu sepanjang masa SMA. Yes, dari kamu kelas 1 sampai kamu kelas 3. Di sini kita mengumpulkan berbagai cerita SNMPTN dari teman-teman mahasiswa dan juga dari pengalaman pribadi aku ketika aku diterima di Psikologi UI melalui jalur SNMPTN. Tapi udah lama sih, tahun 2012, tapi mungkin masih sama lah ya. Sebenernya caranya biar kamu diterima SNMPTN tuh gimana sih? Gak ada cara lain selain kamu belajar. Iya, belajar. Oke, jadi kamu harus bener-bener sudah memperhatikan nilai kamu sejak kamu kelas 1 baru masuk SMA sampai kamu kelas 3 semester 1. Di situ pastikan nilai-nilai mata pelajaran kamu itu antara stabil atau naik. Karena kalau ada yang turun dikit aja harus agak was-was lah ya. Dan sebenernya mata pelajaran apa sih yang di cek di SNMPTN, yang jadi pertimbangan untuk SNMPTN? Mata pelajarannya selama ini dari info yang kita cari adalah berdasarkan mata pelajar UNTU sesuai dengan mata pelajarmu ya. Mungkin mata pelajaran seperti olahraga itu gak akan begitu ngaruh dibandingkan dengan mata pelajaran matematika kamu. Nah, yang kedua, ketahui akreditas sekolah kamu, track record sekolah kamu, dan juga jumlah senior kamu yang udah pernah diterima di SNMPTN tahun sebelumnya. Kenapa penting banget untuk kepoin hal ini? Karena akreditas sekolah itu menentukan seberapa besar peluang kamu untuk diterima SNMPTN atau seberapa besar peluang sekolah kamu untuk mengirimkan murid-muridnya mendaftar SNMPTN. Misalnya, sekolah kamu kalau akreditas A, sekolah bisa mengirimkan sampai 50% muridnya untuk mengikuti SNMPTN. Dan juga penting untuk tahu track record. Nah, setelah itu kamu cek juga di tahun lalu ada berapa jumlah senior kamu yang diterima di SNMPTN melalui jalur SNMPTN di jurusan yang udah pingin kamu tuju. Dari situ kamu bisa memastikan di tahun berikutnya, yaitu di tahun kamu mungkin akan dengan jumlah yang sama ataupun ada penambahan sekitar 1-2 orang. Nah, kamu cek juga track recordnya. Apakah kakak-kakak yang diterima di SNMPTN ini nih, dulu mengambil jurusannya atau malah memutuskan untuk nggak ngambil jurusannya? Yang gawat ketika mereka memutuskan untuk nggak mengambil SNMPTN-nya. Biasanya, PTN jadi agak-agak ngerasa segan untuk ngasih kuota yang sama di tahun berikutnya. Jadi, jangan sampai salah memilih jurusan di SNMPTN ya. Lalu, ada kan juga pemetaan untuk seluruh anak di angkatan kamu nih. Dulu waktu aku kelas 3, guruku pengadakan pemetaan tersebut. Dia membuat peringkat dari seluruh anak IPS dan juga seluruh anak IPA. Jadi, walaupun kamu ranking 1 di kelas kamu, belum tentu kamu ranking 1 juga di angkatan kamu. Beda-beda. Nah, dari situ kamu juga bisa melihat nih, anak-anak ingin memilih jurusan apa. Kamu bisa cek seberapa besar sih kesempatan kamu. Misalnya, dulu ketika diperingkatkan dari seluruh anak IPS, aku mendapat peringkat 7 dari seluruh anak IPS. Dan di situ, aku adalah anak pertama dari peringkat 1 ke 6, tidak ada yang memilih jurusan psikologi UI. Aku adalah orang pertama yang memilih psikologi UI. Jadi, dengan melihat akribitas sekolah dan juga track record dari alumni, nah, aku cukup pede bahwa aku akan dapat SNMPTN dan diterima di jurusan psikologi UI. Tapi, ada beberapa hal yang harus kamu ingat ketika kamu ingin masuk PTN melalui jurusan SNMPTN. Yang pertama adalah, jangan sampai kamu memilih jurusan dengan alasan, ah, yang penting aku bisa masuk kampus tersebut, atau ah, yang penting aku nggak usah ikut ujian untuk masuk PTN. Hmm, ini mindset yang agak salah sih. Menurut kami di Team Youth Manual, SNMPTN adalah sebuah bonus. Oleh karena itu, gunakan bonus sebaik-baiknya. Pilihlah jurusan yang benar-benar kamu suka, yang benar-benar kamu idam-idamkan. Jangan sampai kamu memilih jurusan cuma karena yang penting keterima. Karena bayangkan, kamu harus ngerasain kuliah di jurusan tersebut sampai 3-4 tahun ke depan. Hmm, pesan penting kedua dari Youth Manual adalah, jangan berharap terlalu banyak dengan SNMPTN sih, sejujurnya. Karena menurut kami, di SNMPTN itu terlalu banyak faktor-faktor yang nggak bisa kamu prediksi. Mungkin seperti hal track record, ataupun alumni yang diterima, ataupun akunitas sekolah, sudah cukup menjanjikan buat kamu, tapi ya terlalu banyak faktor X, dan ada data-data yang kita nggak pernah tahu di tahun-tahun semuanya seperti apa. Jadi, sekali lagi, anggap SNMPTN itu hanya bonus. Karena battle yang sesungguhnya ada di SBMPTN. Tapi kalau kamu nonton video ini, waktu kamu masih kelas 1, masih banyak kesempatan kamu untuk mendapatkan SNMPTN. Good luck ya, SNMPTN-nya!